Oke geng kembali lagi di video aku yang terbaru, jadi kita langsung aja ini panel audio punya Strada Triton Mau diapain? Ya mau di WTP lah Kalau sudah diantar ke aku geng, ya gak ada pilihan lain selain di WTP Rencananya ini nanti mau di WTP dengan motif karbon forget, jadi nanti WTP rasa forget Jadi geng di awal-awal video tadi itu medianya sudah di amplas, jadi kita langsung ke proses epoxy Untuk epoxy yang aku gunakan yaitu epoxy berwarna hitam Oke geng jadi setelah epoxy itu diaplikasikan di atas permukaan media ini Terus berilah tanda di atasnya, tanda bias-bias cat seperti ini Yang tujuannya nanti dimana kamu akan ngamplasnya jadi lebih mudah Jadi kamu cukup melakukan proses pengamplasan sampai tanda ini hilang Artinya kalau sudah kamu ngamplas tanda ini hilang Itu sebagai tanda artinya itu sudah di amplas dan hasil pengamplasannya pun mulus Jadi gitu kira-kira Kalau kamu gak pakai tanda seperti ini, hasil pengamplasanmu bisa gak rata Bahkan bisa ada yang jebol Bahkan waktunya lambat Karena banyak di beberapa bagian di amplas di ulang-ulang di situ-situ aja Tapi kalau dengan tanda seperti ini Maka hasil pengamplasanmu akan aman terkendali Oke Jadi geng seperti yang aku bilang bias-biasnya itu sebagai tanda supaya ngamplasnya enak Setelah proses pengamplasan tadi selesai geng Keringkan dulu medianya karena tadi aku ngamplasnya pakai air Jadi kalau kalian niru apa yang ada di video ini Jadi setelah di amplas dikeringkan dulu baru setelah itu ke pengecatan dasar Setelah pengecatan dasar tadi selesai dan hasil pengecatannya sudah kering Yang dimana filmnya ini berwarna hitam, transparan Jadi dasarnya warna silver geng Seperti biasa untuk melakukan penyemprotan aktifator ini Kalian gunakan tekanan angin Itu kisaran 10-15 PSI Dan bukaan material yang keluar itu dibuka aja habis Jadi kalian nanti akan kontrol keluarnya itu melalui trigger spray gun yang kalian gunakan Jadi semakin dalam kalian menekan maka semakin banyak aktifator yang keluar Untuk lebarannya cukup 3 per 4 aja Jadi hasil penculupannya seperti ini geng Dan ini nyaris sempurna Dan ini hasil celupan ya bisa dibilang salah satu yang terbaik dari semua celupan yang ada Kata siapa? Ya kata akulah Kan aku yang buat konten Ya terserah aku dong Setelah melakukan proses penculupan tadi Maka lakukanlah pembilasan segera Sampai media ini bersih kesat Dengan air yang mengalir Atau kalian bisa rendam barang ini Di dalam satu wadah Terus diamkan selama 15 menit Baru kalian bilas Tapi kalau kalian gak mau lama ya langsung simbur aja Gak apa-apa kok Selama takaran aktifatornya itu pas disiram setelah penculupan Itu gak akan jadi masalah geng Aman Jadi setelah pembilasan tadi selesai Maka keringkan dulu medianya Baru lakukan pengekliran Nah klir ini fungsinya untuk melindungi motif yang sudah tertempel itu Agar tidak mudah gores Untuk klirnya sendiri Itu terserah kalian mau pakai merek apa Mau klir yang tipe apa Yang nyata klir itu berfungsi sebagai melindungi motif Agar tidak mudah tergores Itu aja Oke geng Jadi setelah semuanya berjalan Jadi ini sebelum dan sesudahnya Jelas ada perbedaannya ya geng ya Jadi bagaimana menurut kalian Jika ada pertanyaan Maka tulislah di kolom komentar Insya Allah nanti aku jawab Oke geng Jadi video ku cukup sampai disini dulu Sampai jumpa di video ku yang selanjutnya Mungkin kalian masih belum puas menontonnya Ya putar aja lagi dari awal Ya putar dari awal Tonton lagi Siapa tahu bisa membantu Apa-apa aja proses yang ada di video ini Tanpa mengurangi rasa hormatku kepada kalian Jadi sampai jumpa Di video ku yang selanjutnya Oke Aku melihat kamu Dengan melatih Dan ku pura-pura Seakan tak tahu Bawa dirimu Sampai jumpa di video ku yang selanjutnya